5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku Pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Sebelumnya kita telah belajar tentang keragaman hewan yang ada di Indonesia Sekarang kita tingkatkan kesehatan kita dengan berolahraga lompat seperti kata Ketika pulang sekolah bersama teman-temannya Edo melewati sebuah kolam kecil yang ditinggali beberapa ekor kata Mereka berhenti di kolam itu dan melihat kata-kata berlompatan Edo memberi tahu teman-temannya bahwa kata adalah hewan pelompat yang ulung Nah adik-adik ini adalah gambar kata Kata memiliki kaki-kaki yang panjang dan kuat Hewan ini dikenal sebagai pelompat yang ulung Jenis kata tertentu dapat melompat hingga sejauh 20 kali panjang tubuhnya adik-adik Wow ternyata sangat jauh ya adik-adik ya Sekali melompat hewan kata ini ya Ternyata bisa jauh juga adik-adik Nah sebelum kamu berolah raga Bacalah petunjuk berikut ini Nah ada permainan seperti ini Kira-kira ini permainan apa ya Mari kita cari tahu petunjuk dari permainan ini Bahan yang dibutuhkan adalah bola kecil 2, kardus 2 Cara bermainnya kelas dibagi menjadi 2 kelompok Setiap kelompok berbaris Letakkan bola sekitar 3 meter di depan setiap barisan Lalu letakkan kardus sekitar 3 meter dari bola Setiap anggota kelompok harus melompati kotak menuju ke arah bola Nah lompatnya itu seperti lompat kata adik-adik Siswa mengambil bola lalu melemparkan bola itu ke dalam kardus Yang berjarak 3 meter dari siswa Anggota kelompok yang telah memasukkan bola Berjalan ke arah belakang barisan Anggota berikutnya mendapat giliran Kelompok yang bisa memasukkan bola lebih sering adalah pemenangnya Nah ini permainan bola yang menggunakan gerakan melompat seperti kata adik-adik Jadi dibagi menjadi 2 tim Nah ini ada 2 kardus ya di tata Nah kalian nanti harus melompat seperti kata melewati 2 kardus ini Lalu kalian harus memasukkan bola ini Kedalam kardus yang ada di depan ini Jarak antara kalian melakukan lemparan dengan kardusnya itu kurang lebih 3 meter Nah kalian harus berusaha memasukkannya Jika tidak bisa memasukkannya ya kalian harus kembali Teman kalian yang akan melanjutkannya Melompat lagi lalu melemparkan ke dalam bola Nah kelompok siapa yang paling banyak memasukkan bola ke dalam kardus Itulah yang menjadi pemenangnya Bagaimana perasaanmu setelah bermain lompat kata tadi adik-adik Nah kalau kalian bermain bersama teman-teman kalian Pasti rasanya sangat menyenangkan ya adik-adik ya Kata adalah hewan yang berada di sekitar kita Selain kata hewan apa yang berada di sekitar kalian adik-adik Kalian bisa sebutkan Ada mungkin ayam, burung dan lain sebagainya Rumah Edo banyak ditumbuhi beraneka ragam pohon Banyak serangga dan burung yang berdatangan Hari ini Edo menuju halaman untuk mengamati burung Suatu hari ketika Edo sedang asik melihat burung-burung tersebut Tiba-tiba Edo dikagetkan oleh suara seekor burung yang terjatuh tidak jauh dari pohon Edo menghampirinya adik-adik Ternyata burung itu adalah burung merpati yang mengalami luka pada sayapnya Edo menduga burung merpati itu terkena tembakan pemburu Edo merawatnya dengan kasih sayang Sambil merawat Edo mengamati bagian-bagian tubuh burung yang terluka Nah disini bantulah Edo menuliskan bagian-bagian tubuh burung merpati Pada gambar ini adik-adik Nah gambar yang pertama Nah ini adik-adik ya ini bagian tubuh burung apa ya Ini disebut dengan paruh Lalu gambar yang kedua yang ini adik-adik Apa ya ini ya Ya ini adalah sayap Gambar yang ketiga ini bagian tubuh burung apa ya Ya ini adalah ekor Lalu bagian yang keempat Kaki dan bagian yang kelima adalah Mata Nah masing-masing bagian tubuh burung ini memiliki kegunaan atau fungsi masing-masing adik-adik Nah ini adalah fungsi dari bagian tubuh burung tadi Paruh ini berfungsi untuk mengambil makanan Nah paruh burung itu sesuai dengan jenis makanannya Burung itu ada yang makan biji-bijian Ada yang makan daging juga adik-adik Nah paruhnya itu berbeda Ketika burung itu pemakan daging itu paruhnya biasanya itu runcing adik-adik Jadi paruh dari masing-masing burung itu berbeda-beda sesuai dengan makanannya Lalu sayap Sayap itu berfungsi untuk bergerak Untuk terbang Nah burung terbang itu caranya dengan mengepakkan sayapnya Lalu ekor bagian tubuh ekor ini fungsinya menjaga keseimbangan burung saat terbang Supaya tidak mudah jatuh adik-adik Lalu cakar atau kaki Nah ini berfungsi untuk mencengkerah mangsanya Ini khususnya untuk burung-burung yang memakan daging adik-adik seperti burung elang Nah fungsi cakar atau kaki ini juga untuk bertengger di dahan pohon Lalu ada mata tadi ya Mata itu berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitarnya Itu tadi fungsi dari bagian tubuh burung adik-adik Jadi kalian sudah tahu ya sekarang fungsi dari bagian tubuh burung Apa yang akan kamu lakukan apabila menemukan hewan dalam keadaan seperti burung tadi adik-adik Nah apakah kalian diamkan saja lalu kalian tinggal atau kalian ambil lalu kalian rawat adik-adik Nah yang bagus ya adik-adik kalian ambil lalu kalian rawat dengan baik sampai burung itu sembuh adik-adik Itu adalah salah satu cara kita bisa merawat hewan di sekitar kita Amatilah hewan laba-laba dan serangga Jika sulit menemukannya kamu bisa menggunakan gambar atau video Lalu kita akan temukan apa perbedaan antara laba-laba dan kumbang Dengan melengkapi gambar pada tabel di bawah ini Nah Kak Citra punya gambar laba-laba dan kumbang adik-adik Nah ini gambarnya belum lengkap Ketika nanti dilengkapi itu bisa seperti ini nih adik-adik ya Ada gambar laba-laba dan ada kumbang Nah kita akan mengidentifikasi bagian tubuh pada laba-laba dan kumbang atau serangga adik-adik Banyaknya kaki laba-laba itu ada delapan Kalau kumbang itu ada enam ya Lalu banyaknya sayap itu laba-laba tidak punya sayap Tapi kalau kumbang ada sayapnya Banyaknya mata sama-sama ada dua adik-adik Lalu ciri-ciri lainnya laba-laba itu membutuhkan makanan Berkembang biak dengan cara bertelur Memiliki mata sederhana Memiliki rahang penusuk Laba-laba tidak bisa terbang dan tidak memiliki antena Sedangkan kumbang itu ciri-cirinya membutuhkan makanan juga Berkembang biak dengan bertelur Memiliki mata majemuk Memiliki rahang pengunyah Dan serangga ini bisa terbang Lalu memiliki antena Ini tadi adalah informasi mengenai laba-laba dan kumbang adik-adik Lengkapi diagram berikut Untuk menampilkan persamaan dan perbedaan Antara laba-laba dan kumbang Nah disini ada yang namanya diagram Venn adik-adik Nah kalau ada lingkaran ini Ada dua saling terhubung Nah di tengah-tengahnya ini adalah persamaan dari kedua benda yang kita cari persamaan dan perbedaannya Jadi kalau saling terhubung ini berarti persamaannya Tapi kalau yang tidak terhubung ini adalah perbedaannya Nah disini Kak Citra punya contoh yang Kak Citra ambil dari Nidokna.com ya Nidokna.com Kalian bisa cari ya nanti ya Nah disini laba-laba dan kumbang itu memiliki persamaan Nah persamaannya itu yang saling berhubungan ini lingkarannya Memerlukan makanan, berkembang biak dengan bertelur Memiliki dua mata Sedangkan di luar itu adalah perbedaannya Laba-laba itu jumlah kakinya delapan Kalau kumbang hanya enam Laba-laba itu tidak bersayap Kalau kumbang bersayap Matanya laba-laba itu sederhana Matanya kumbang majemuk Mempunyai rahang penusuk untuk laba-laba Kalau kumbang mempunyai rahang pengunyah Laba-laba tidak bisa terbang Kumbang bisa terbang Laba-laba tidak memiliki antena Kumbang memiliki antena Jadi yang di luar ini adalah perbedaan dari laba-laba dan kumbang Kamu sudah mengetahui bahwa kupu-kumbu perlu dilestarikan agar tercipta keseimbangan Begitu pula dengan serangga seperti laba-laba dan kumbang Tuhan menciptakan sumber daya alam tentunya Mempunyai maksud dan tujuan tertentu Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di mata pelajaran tematik kelas 4 tema 3 subtema 2 Pembelajaran yang ketiga Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya